Halo semuanya, selamat datang di channel LogiZone, dan di video kali ini kita ngelanjutin seris akun Cavalry lagi ya. Kalau kita lihat video-video sebelumnya, kita udah mulai ngebahas war, segala macem, ngebahas zero-zero kota juga di 3245. Nah di video kali ini gue kembali ke akun seris Cavalry gue, yang notabene lagi mau transisi nih, perubahan role ya, dari Kava ke Artillery. Sebenernya perubahannya sih belum maksimal-maksimal banget, tapi di video kali ini gue akan coba untuk terapin perubahan itu pelan atau sedikit demi sedikit, atau pelan-pelan lah istilahnya, kurang lebih gitu. Dan di poin keduanya, karena mau transisi kita juga udah mulai ada perubahan tentang level komandan yang harus kita fokusin. Udahnya seperti biasa kita akan coba untuk upgrade power, karena bisa dibilang ini adalah di akhir KVK ya, jadi KVK kita ini sudah mau selesai. Jadi kurang lebih seperti itulah pembahasan kita untuk di episode kali ini. Dan usia akun ini tentunya udah masuk di usia 140 hari, dan kalau usia KVK-nya itu 3 hari lagi bakal selesai. Jadi ya udah ada di penghujung KVK lah bisa dibilang ya, tinggal klaim-klaim beberapa hadiah doang, udahnya kita pulang menyambut KVK 2. Tapi sebelum menyambut KVK 2, makanya kita ada baiknya untuk update power dulu di seris Kava kita dan perubahan role. Jadi kalau masih tertarik, dengan pembahasan gue di seris Kavlery kali ini, langsung aja kita let's go. Oke, teman-teman semua. Seperti gue bilang, karena kita kan mau ada transisi ya, mau ada transisi komandan, jadi disini gue udah mulai nih untuk nge-GB atau upgrade komandan yang gue butuhin. Salah satunya yang gue butuhin adalah si Kusonoki coy. Jadi disini gue bakal pake Kusonoki untuk gue upgrade levelnya, yaitu digendong dengan si Markswoman. Jadi Markswoman pertama, Kusonoki-nya yang kedua. Kurang lebih begitu lah ya. Nah, garapan gue pasti tentunya gue bakal coba nge-kill yang namanya guardian-guardian begini coy. Habis setelah nge-kill guardian, selesai barbarian, kita bakal kembali lagi untuk Machul Gems. Kurang lebih seperti itu ya, tapi gue kill dulu guardian-nya sampe abis. Gue sih gak akan muter guardian ya, cukup yang disini aja lah. Nah, naikinnya pelan-pelan. Nanti kalau gak keburu, kita bisa pake buku XP kok aman. Jadi ya, naikinnya pelan-pelan aja. Biar pake buku XP-nya gak terlalu banyak. Kurang lebih gitu ya, inilah garapan yang bakal gue garap coy. Untuk di episode kali ini di awal-awal. Jadi mungkin ketika barbariannya udah selesai, atau guardiannya selesai, kita bakal sambungin lagi videonya ke pembahasan lain. Karena jujur, nge-kill guardian di KVK gini nih, poinnya lumayan tinggi coy. Oke, poinnya lumayan tinggi ya. Jadi bisa ningkatin level dengan cepet gitu. Santai. Oke, tonton semua. Dan ini gue udah nge-kill semua guardian yang ada di, yang ada di altar ini ya. Yang ada di camp Crusader ini lebih tepatnya. Dan lumayan, bisa naik 5 level ya. Oke, gue naikin dulu. Karena ini pacul-pacul kita juga masih belum maksimal coy skillnya. Mungkin nanti gue pakein buku XP aja deh, biar nanti kalau disuruh macul gems dia lebih gesit ya. Terutama dari sendoknya ini. Oke, ini gue pakein. Biar kalau macul gems lebih gercep gitu coy. Nah, oke lah. Udah level 37, langsung aja. Ini yang membantu banget nih. Kecepatan mengumpulkan keterangannya, jadi semua masuk. Nah, ini penting banget nih si sendok. Biar cepet macul gemsnya. Sudahnya ini Belisarius kepake sama gue. Tapi nanti kepakeinnya pas di KVK 2 ya. Jadi saat ini kalau masih level segitu, biarin aja gak usah terburu-buru untuk di speed up. Gue bakal coba ini. Kita main di fokus di skill dulu aja karena merahnya cukup. Dikit lagi sih naik. Ini geregetan gue ngelain. Nice. Oke. Udahnya, oke lah. Di city keeper naik level juga ya. Gak mau kalah dia. Tapi untuk si Kusonoki kita masih belum naik level ya. Karena level udah tinggi sih 41. Jadi kita biarin aja bertahap itu naiknya coy. Udahnya, gue coba pake buff terlebih dahulu sebentar. Nanti abis itu kita akan coba bahas tentang per VIP-an kita ya. Tentang reward-reward dulu deh. Bentar. Oke, karena ini gue baru login beneran. Dari, ini udah jam 4 UTC ya. Gue baru bisa login di akun Kava. Tadi sebelumnya kita login di akun yang lain. Ini juga sama buat update-update power buat menuju ke 20 juta. Abis KVK 1 selesai. Jadi kita harus upgrade. Oke, dan sekarang kondisi dari segi Chronicles. Ini kan ada di penghujung KVK ya. Kalau gue dari segi Chronicles di akun seri Skaveleri gue. Ini Chronicles-nya bisa dibilang ya. Kita tinggal menuju di akhir doang nih. Kita udah dapet Gems 2000 kemarin. Dapet Gems 1000 juga disini udah oke banget. Nanti kita tinggal lihat aja. Kondisinya yang disini nih. Ini bakal dapet Gems juga. 3000. Jadi total Gems kita jadi makin banyak ya. Total ini kalau kita pakein semua. Gems kita lumayan nih. Tembus di angka 81.000 ya. Gokil. 81.000 tembus. Dan kondisinya kalau udah seperti ini. Untuk menuju ke VIP yang 13. Gue jadi makin ringan nih progress-nya. Walaupun gue gak yakin ya. Gue bisa VIP 13 atau enggak. Karena waktu itu tersisa dikit lagi. Sisa 4 hari lagi. Jadi gue gak begitu yakin. Kalau ngeliat disini kita kurangnya 127.000 lagi. Untuk bisa naik ke VIP 13. Sementara Gems gue tuh baru 80.000. Berarti gue total kurang 47.000 lagi ya. Nah gue gak yakin sih. Bisa atau enggak gue nyari 47.000. Dalam tempo 2 hari. Eh 4 hari sorry. Gue gak begitu yakin. 1 hari 5.000 aja. 4 hari baru 20.000 kan. Jadi oke lah. Ini gue macul Gems dulu sebentar. Nanti selesai macul Gems. Kita akan coba bahas lagi. Dari poin-poin lainnya. Oke. Itu untuk dari Gems-nya. VIP-nya udah gue bahas. Untuk di series akun Kava gue. Ini udah pulangin pada macul Gems semua. Dan sekarang gue pengen buka. Yang namanya kunci-kunci disini coy. Ini sengaja gue kumpulin banyak ya. Sengaja pengen gue buka. Pengen dapetin aksesoris apa yang epicnya. Karena gue pengen tempat aksesoris epic nih. Untuk si archernya. Oke lumayan ya. Open 48 dapet segitu. Dapet epic apa kita. Yaelah gak dapet epic apa-apa coy. Gokil. Mau dapet nih infantry doang. Gue pengen nyari archer padahal. Zong ya. Zong banget. Ini kita bisa upgrade-upgrade skill. Oke. Lumayan. Nice. Oke lah ya. Kita bisa upgrade beberapa skill komandan. Nah sekarang. Gue bakal coba untuk tempa dulu deh. Atau jual-jual dulu aja. Sebentar ya. Gue agak bingung nih. Gue jual-jual dulu aja yang gak penting. Karena kita pengen lompat-lompat di KVK 2. Gue gak tau lompatannya kapan. Tapi kita siapin aja silvernya. Kurang lebih gitu. Nah yang gak penting-penting bakal gue jual. Kayak infantry. Saat ini gue gak butuh. Gue jual aja dulu. Ini buat cavalry. Gua juga punya sebenernya aksesori scava. Yang ada disini. Nah ini bisa gue buat murnikan. Tapi kalau gue buat murnikan. Bakal ngebuang gold gue. Jadi ada baiknya. Untuk saat ini gue jual terlebih dahulu aja. Oke. Ini gue jual dulu. Udah itu ini celana. Tapi bukan revival. Kita save aja dulu. Takutnya gue butuhin nanti ke depannya. Dan ini ada beberapa yang bisa gue jual. Kayak putih-putih gini. Ini gue jualin aja. Oke. Kita gak butuh ini soalnya. Yang hijau. Hijau juga gak butuh. Gue jualin dulu aja. Oke. Walaupun ada yang bisa buat ngasih damage. Buat ke barbarian ya. Yang hijau ya. Tapi ini kita jualin dulu aja. Terus yang biru. Yang biru juga. Kayaknya bakal gue jualin dulu deh. Ini bisa ngasih XP. Tapi ya gue gak begitu butuh. Untuk di awal-awal. Gue jualin dulu aja. Oke. Kecuali yang Winspat ya. Kalau yang Winspat kayaknya itu gak akan gue jual. Nah ini juga gak akan gue jual. Dari Staff of Lost-nya. Mungkin akan gue keep dulu aja. Walaupun gue punya yang Golden Egg ya. Tapi ini gue keep dulu aja. Takutnya gue gak bisa tempa Golden Egg. Karena kurang material. Jadi gue bisa lari kesini dulu. Ini Winspat kita biarin. Pokoknya set-set Winspat kita biarin. Ini buat macul kita biarin juga. Kita butuh buat macul. Kecuali yang baju sama yang helm. Gue gak butuh. Oke. Total Silver gue ada Rp3.500.000 ya. Ini bisa buat kita pakai. Buat cari-cari paspor nanti ke depannya. Oke. Dan baru kita tempa ya. Karena gue tuh udah mulai masa transisi. Ganti roll. Dari Infantry. Eh dari Cavalry ke Archer. Jadi ada baiknya ini gue tempa dulu. Oke. Kita tempa ya. Oke. Gak special talent. Udahnya ini bisa gue tempa. Gak juga. Dari Golden Egg. Ternyata cukup ya. Kalau cukup gue jual aja tuh nanti. Gak ada yang special talent. Anjir. Oke. Gue bisa murnikan gak? Oh. Gue harus pakai gini. Kalau murnikan ya. Oke. Yang penting gue punya 2 itu dulu. Bentar. Ini bakal gue taruh di Kusonoki ya. Nice. Kalau misalkan Revival Setnya. Itu jadi di KVK 2. Gue bakal battle di KVK 2 pake Archer ya. Tapi saat ini kita lagi nyari-nyari dulu. Itu dulu aja yang gue tempa cuy. Untuk yang lainnya nanti. Kita jangan terburu-buru juga. Terus gue melanjut di aksi jualan tadi. Karena Golden Eggnya ini udah bisa gue tempa. Jadi ini gue gak butuh lagi. Kita jual aja. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk transisinya. Jadi kalau transisi ganti roll itu paling gampang cuy sebenernya. Jadi intinya selama belum ada aksesoris yang mumpuni. Jangan ganti roll dulu buat battle. Kita bakal mesti pakai battle cavalry untuk saat ini. Tapi nanti ketika kondisinya. Sudah makin banyak lagi equipmentnya. Atau sudah bisa full epic. Baru kita akan rubah. Sesimpel itu ganti roll. Jangan rubah kalau lo gak punya. Ininya. Aksesorisnya. Gitu aja sih. Sudahnya gue lihat dulu apakah ada event untuk di hari ini. Sebentar ya. Oke. Kita lihat dulu. Ada event apa yang menguntungkan kita untuk di hari ini. Oh ini bisa kita ambil. Oke ini gue ambil aja lumayan. Dapet patung 86 yang epic. Dapet speed up. Dan dapet buku XP. Ini ada whale of fortune. Whale of fortune apa ini? Oh whale of fortune YSG. Dan kita bisa rolling mau yang mana. Gue tuh gak ada si Richard ya. Tapi gue juga buat apa Richard cuy. Skip aja Richard. Kita ngambil YSG aja. Kita spin. Siapa tuh dapet 8. Ya dapet 2 M kayu ya. Ini ada perbelanjaan. Tapi belum gue mainin semua. Tapi gue belanjain aja dulu. Seperti biasa. Gue bakal beli speed up dulu. Ah kurang anjir. Harus banyak main zero lagi. Ya itu oke lah ya. Gue pikir gue cukup gitu tadi belinya. Ternyata enggak. Kurang dikit. Cisa 5 doang tuh. Nanti gue mainin kita borong semua deh. Untuk speed upnya ya. Santai. Ini bisa gue ambil. Terus untuk event lainnya. Yang upgrade upgrade power. Belum ada ya. Belum ada event upgrade power. Berarti kita tunggu aja di hari esok ya. Untuk upgrade powernya. Seperti apa dan gimana. Untuk saat ini cukup dulu. Ini ada berapa gue bukain aja. Kunci. Nanti bukanya enggak barengan ya. Ini juga sama. Gue open aja dulu semuanya. Yang sifatnya universal kayak gini. Kita openin aja semua ya. Nice. Oke. Dan kalau lo tanya lo battle bakal pake apa? Kusonoki kah? Iya. Gue battle bakal pake Kusonoki sih. Gue akan kembali ke akun Yerusalem ya. Qiblatnya. Bermainnya menggunakan Kusonoki cuy. Oke. Kita terus semangat buat Machul Gems terlebih dahulu. Biar bisa dibilang VIP kita bisa tinggi ya. Santai. Kita masih terus bertahap nih. Untuk ningkatinnya. Lumayan. Dapet tambahan resource ya. Oke. Kalau gitu mungkin gue tunggu aja beberapa saat lagi. Kalau ada bahasan yang menarik. Nanti langsung gue masukin aja ke dalam videonya. Jadi kita tunggu aja. Dan let's go. Oh iya. Satu lagi ya. Satu lagi gue lupa. Karena ini kan ada di penghujung KVK ya. Di penghujung KVK. Dan nama gue. Apa ini? Bentar. Oh. Oke. Nah gue tuh dapet aliansi dari Strom. Reward list kedua. Tapi reward list terbesar tuh ada di ini ya. Ada di. Ada di Crimson ya. Yang C. Cuman gue masuk di reward aliansi yang Strom. Nah reward di aliansi yang Strom ini. Nama gue masuk. Sebentar. Kalau gue kasih lihat disini. Adder. Mana ya? Nah ini. Paling atas kan? Nggak paling atas sih. Tapi lumayan lah tuh. Ini ada GD Adder cuy. Nama gue masuk di Strom. Nah karena nama gue masuk di Strom. Jadi ya. Gue dapet aliansi reward. Tapi nggak terlalu maksimal-maksimal banget rewardnya. Contohnya. Cuman bisa dapetin yang kayak gini aja. Aduh sorry. Cuman bisa dapetin yang kayak begini. Dari aliansi. Ini gue nggak tau dapet. Ini kayaknya nggak dapet di kita. Nggak kita nggak bisa ngendaliin ziggurat sampai akhir soalnya. Yang gue dapetin itu paling yang kayak begini. Mengendalikan 1 hireon. Ini dapet reward seperti ini. Udah itu dapetin golden head 5. Ngendalin 3 hireon. Jadi yang megang 6 hireon. Lebih bisa lihat disini. Udah itu kita megang santuri 1. Dapet 10 GH. Total gue tuh bisa dapetin sekitar 20 GH ya. Dari reward akhir. Jadi yang perang totalnya gue nggak dapet. 3 santuri. Karena itu buat Strom. Sama ini. Nguasain lingkaran. 4 lingkaran gue dapet. Cuman sayangnya kill gue nggak nyampe 2 juta nih. Kill gue nggak nyampe. Dan gue mau nge-GB males banget. Jadi gue biarin aja deh. Biarin lepas ya. Nggak masalah. Kurang lebih gitulah. Rewardnya ya. Karena gue tuh paling mager nge-GB emang. Gue memang mau dapetin ya. Gue harus war. Gila kalau gitu ya. Kayaknya hari ini kita tunggu dulu. Sampai event yang menarik. Besok baru kita lanjut lagi. Let's go. Seperti biasa. Ini udah mulai ganti hari ya. Udah mulai ganti hari. Dan gue juga sudah menyelesaikan. Yang namanya. Misi. Atau event. Dari. Seroli crisis. Jadi kita bisa belanja-belanja lagi ya. Yang dimana. Di waktu sebelumnya. Kita nggak bisa belanja. Karena kita kekurangan koin. Nah ini udah gue selesaikan semua. Dan gue bisa belanja. Yang paling penting teleport. Udahnya. Untuk resource. Gue kurang apa nih. Bentar. Untuk resource. Kayaknya sih. Gue. Dari batu deh. Kayaknya gue kurang ya. Kayaknya gue kurang batu deh. Jadi gue beli batu aja deh. Untuk resource-nya. Karena batu itu. Bisa dibilang kan. Paling sedikit. Dan paling lama dipacul deh. Jadi gue pilih batu aja deh. Gold. Kayaknya gue butuh gold juga. Tapi ya. Nanti aja deh. Goldnya. Aman nih. Kita kan masih pakai T4. Mungkin buat riset. Iya sih. Udah deh boleh deh. Buat kebutuhan riset ya. Kalau pengen dipakaiin speed up atau apa gitu. Mungkin ada bener nih. Oke. Chase close. Udah kita belanjain semua. Dan udah mulai ganti hari. Tapi gue baru sempat loginnya. Di jam 15-an UTC. Atau di tengah malam gitu. Jadi paginya kita gak begitu aktif. Untuk macul gem saja. Barusan nih. Bisa gue garap ya. Karena tadi kan ini hari Rabu. Jadi kita banyak kesibukan. Kalau di hari Rabu. Terus ini gue kelarin dulu. Dari risetnya. Kelar sendiri. Akhirnya gak pakai speed up ya. Karena udah gak ada war. Kita akan komitmen. Untuk ngegarap ekonomi terlebih dahulu. Engineer salah satunya. Yang jadi prioritas. Oh iya. Gue lupa ngambil rune. Udah kebiasaan deh. Kalau disini ada rune padahal. Ya udahlah. Sudah dipencet ya. Sudah dipencet. Sudah dipencet. Sudah dipencet lagi. Udahnya. Kalau gue buat lagi. Dari event yang lain. Ada yang menarik atau enggak. Well of Fortune. Masih ada satu hari lagi buat besok. Saya roli krisis udah selesai. Ngumpulin resource. Ini belum gue garap. Sudah ya. Sudah gak ada event apa lagi nih. Yang bisa kepake buat kita tentunya. Terus disini ada beberapa. Coin yang bisa gue ambil ya. Ini gue beliin aja deh. Nah. Terus ini gue pegangin ke 93 aja dah. Oke. Karena gue gak tau gue harus milih siapa. Gue milih yang paling sedikit aja lah. Udah gitu. Gue tadi punya kunci kan. Bisa gak gue spin 10. Gue bisa spin 10 nih. Kunci kristalnya. Gue nyari yang ini soalnya. Revival. Yah. Kagak muncul juga. Buset deh. Revival ya. Kemarin tuh muncul. Waktu series cover gue baru-baru mulai. Gue jualin langsung. Karena gue pikir. Gue gak ada niatan mau ngerubah role jadi. Di archer kan. Jadi gue jualin. Dari sarung tangan. Celana. Kalau gak salah. Revival tuh gue jual juga. Ada kontennya. Cuman ya. Karena kondisi dan kondisinya ya. Gak tau kalau endingnya kita bakal main archer gitu disini. Hmm. Oke lah. Kalau gitu. Tapi intinya untuk di hari ini. Kita gak banyak yang bisa kita bahas. Atau kita upgrade ya. Masih belum ada event. Dan untuk kvk ya masih ada waktu 2 hari lagi. Untuk tutup. Dan bukan hanya itu. Kita bisa dapetin gems. Dalam kurang dari 3 jam lagi. Kita bakal bisa dapet gems 3000. Dan 5 golden hat. Biar tuh kvk bisa dibilang bakal berakhir ya. Oke. Untuk patung komandan. YSG disini masih belum bisa gue upgrade. Karena kurangnya. Kurangnya masih banyak banget. Jadi. Ya oke lah. Gue rasa cukup ya. Video kita kali ini. Ngebahas series akun. Cavalry. Dan notabene. Kalau chronicles tadi selesai. Yang 2 jam lagi. Atau kurang dari 3 jam lagi. Gemes gue bakal 85 ribu. Tapi ya. Untuk bisa menuju ke. VIP 13 ya masih kurang jauh. 85 ribu cuy. Oke. Ini gue belanjain dulu. Takutnya gue lupa. Pernah gue gak beli ini sama sekali. Karena gue lupa. Oke. Ini tetap gue beliin ya. Walaupun gue gak butuh. Suka gue jualin. Tapi emang. Tujuan gue beliin ini untuk gue jual. Biar bisa dapetin paspor ya. Untuk kedepannya. Dari silver coin dan lain sebagainya. Ini gue punya patung Adflit 45. Gue open. Dapetnya 26. Ini dari hasil 5 ribu gems kemarin. Cuman gak gue pake. Jadi gue open sekarang. Dapetin resource. Oke. Nice. The silver 36. Gue open aja deh. Dapet apa gue? Speed up satu jamnya cuman satu. Yang universal. Gak terlalu banyak ya. Oke. Bahkan Adflit pun tadi gue open segitu banyak aja. Masih belum bisa gue upgrade ya. Oke. Buat expert. Soalnya masih butuh banyak banget nih Adflit. Tapi nanti kalau misalkan gue kurang paspor. Suatu saat. Ya bakal gue jual ya. Karena udah 5.5.11. Kalau gue mau jual pun udah bisa banget. Kurang lebih. Tapi gue kan masih belum butuh-butuh banget. Jadi ya santai aja lah. Oke lah. Kalau gitu. Gue rasa cukup video kali ini. Series akun Cavalry kita. Mungkin besok akan gue sambung lagi videonya. Di konten yang berbeda. Tentang claim reward di KVK gitu. Kayaknya seru deh. Kalau kita buat konten begituan. Jadi gue rasa cukup. Sampai sini di video kali ini. Dan KVK belum berakhir. Gue masih punya challenge 20 juta. Sebelum KVK berakhir. Gue gak tau cukup atau enggak. Bisa atau enggak. Tapi kita nantikan aja gimana video kedepannya. Gue pamit undur diri. Sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Dan bye-bye semuanya.